Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi atau Investment Idea. Kali ini saya ingin sharing estimasi mengenai potensi return saham Bukarapak atau Buka berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2022. Saya rasa ini merupakan video ketiga saya mengenai Bukarapak. Yang pertama mengenai review initiate buy, yang kedua kita mengawal dengan technical analysis, dan sekarang yang ketiga kita akan mencoba mereview financial statement-nya. Jadi tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target price dan alasan-alasan untuk mencapai target price-nya tersebut. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channel-nya. Yuk kita mulai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada teman-teman, selamat hidup Yutri, Satu Syawal 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan bila saya ada salah-salah kata atau ada salah penjelasan, dan semoga teman-teman berliburnya diberikan kesehatan dan kembali dari liburan dengan sehat walafiat dan selamat di perjalanan sehingga dapat kembali beraktivitas kembali di hari Senin tanggal 9 Mei. Seperti biasa di video-video saya, saya akan memulai dengan valuasi IASG per 22 April, di mana target upper swing IASG versi saya dengan target minimal, moderate, maksimal, semua sudah ditembus. Khusus untuk level 7288, ini dicoba ditembus sebanyak 5 kali dan tidak berhasil ditutup di atas 7288. Jadi 5 kali percobaan, 5 kali tidak berhasil ditutup di level tersebut. Kemudian mengenai upper target swing ini, saya sudah jelaskan, saya sudah buat videonya pada 10 Maret 2022, jadi jauh sebelum sekarang banyak teramai memprediksi IASG akan crash, saya sudah memberikan video mengenai maksimum target IASG. Dan apa yang akan terjadi bila maksimum target itu tercapai. Oke, nanti saya akan berikan link videonya di atas. Dan berikut review PR-nya IASG per 22 April, penutupannya di 7.225, estimasi EPS weighted average pada 293, sehingga price earning ratio-nya berada pada 24,66 kali dengan konsep weighted average. Oke, sekarang kita coba masuk ke Bukalapak dengan Bukalapak per 28 April tahun 2022. Bukalapak itu merupakan saham pada sektor teknologi, dia merupakan di industri e-commerce, dengan kapitalisasi pasar per penutupan 28 April berada pada 39.369,7 miliar, dengan floating stock public sebesar 53,57%, atau nilai kapitalisasinya sebesar 21.34 miliar. Kemudian pengendali adalah PT Kreatif Media Karya sebesar 23,93%. Sedikit review video saya mengenai Bukalapak yang dirilis pada 5 Maret 2022, saya memberikan gambarannya. Sebenarnya di video itu saya memberikan estimasinya dalam bentuk fundamental analysis, tapi saya juga memberikan gambar teknikal analysis mengenai entry point-nya. pada 5 Maret saya memberikan suggestion untuk masuk pada level 288. Jadi, pada level 288, di mana saya estimasi waktu itu bottom akan berada di 288, range bottoming fundamental saya ada pada range 250-340. tapi estimasi untuk entry point awal adalah pada 288. Bila teman-teman investor memulai masuk pada level tersebut, maka kita bisa lihat Buka versus ISK per 28 April 2022, bila teman-teman masuk di level pada tanggal 8 Maret, ya ini saya setting 8 Maret, di level 288, maka dari rekomendasi bottoming Buka pada 8 Maret 2022, Buka sudah outperform dari ISK sebesar 27%. Menarik ya. Di mana-mana kita melihat di media-media sosial banyak orang complaining mengenai Buka, tetapi dari suggestion bottom saya, maka Buka sudah, teman-teman sudah melakukan outperform dari Bukalapak. jadi istilahnya we buy when other people sell. Ini sangat pas terjadi pada rekomendasi di Bukalapak. Jadi sudah cuan ya, semoga teman-teman sudah cuan sebesar 27%. Kemudian sebelum saya masuk nge-review ke laporan keuangannya, pada video 5 Maret, saya juga sedikit membahas mengenai fokus bisnis Buka, yaitu Buka bertujuan atau ingin fokus kepada bisnis online to offline, O2O pada kota-kota tier 2, kemudian juga dia masuk dalam ekosistem bank digital alobank di Januari 2022. Di sini saya sudah sebutkan, di mana pada video saya bilang akan adanya gain dari investment yang dilakukan oleh Buka. saya estimasi seperti itu, dan saya highlight yang paling penting adalah Bukalapak itu masuk ke dalam ekosistemnya digital alobank, bank digital alobank yang dipunyai oleh megacorporation. Pada video juga saya menyebutkan, apa yang terlewati oleh Buka dengan dana IPO-nya, adalah seharusnya Buka melakukan akuisisi perusahaan logistik. Oke, itu adalah review pada 5 Maret 2022 sebelum laporan kuartal pertama buka rilis. Mari sekarang kita masuk ke Bukalapak kuartal 1 tahun 2022 financial statement. Buka flash review. Jajah yang teman-teman bisa melihat, ini adalah yang rame. Saya perhatikan ada di WhatsApp group-WhatsApp group, ada di YouTube, semuanya pada meng-highlight kepada laba yang berhasil dicetak oleh Buka. Tapi bagi teman-teman yang mengikuti video saya, bagi kami, ini no surprise, tidak ada surprise sama sekali. Bahkan nanti teman-teman akan melihat bahwa saya tidak sama sekali tidak fokus kepada laba yang dihasilkan dari kegiatan investasi. Nanti saya akan jelaskan. Jadi mengenai keuntungannya dicetak oleh Buka, pasti teman-teman dan saya sama sekali tidak mengalami surprise atau kaget. Malah di review kali ini, sorry, kenapa tidak surprise? Karena kita sudah pernah membahas ini di video bulan Maret. Nah, malah saya ingin mengajak teman-teman kita fokus kepada pendapatan netonya buka dan beban umumnya buka. Jadi ini yang harus kita telaah. Karena bagi saya, saya mengingatkan ini adalah janji-janji dari manajemen buka pada saat mereka melakukan IPO. Yuk, mari kita bedah pendapatannya. Pada publik expose, Bukalapak Management, setelah IPO, mereka menarikkan bahwa setelah IPO menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 50% secara tahunan, yaitu antara tahun 2021 sama dengan, sorry, kenaikan 50% antara tahun 2021 dengan tahun 2020. Ini adalah pendapatan dari Bukalapak beserta breakdown-nya. Ya, pendapatan Bukalapak itu naik 38,28%, yes. Tetapi kenapa saya kasih tinta merah? Karena dia miss dari targetnya sebesar yang 50%. Memang targetnya tipis, miss-nya hanya sebesar 12% kurang. Tetapi ini menunjukkan bahwa Bukalapak sedikit miss di dalam memenuhi janji komitmennya dalam IPO. Oke. Sorry, saya sedikit kembali ya. Mengenai no surprise ini, laba usaha. karena seperti yang teman-teman mungkin sudah menonton video saya sebelumnya, ini adalah e-commerce dan new technology, sorry, new economy. Jadi patokan kita adalah bukan PBV atau PER. Oleh karena itu, selain bahwa potensi keuntungan ini sudah dibahas pada video sebelumnya, jadi no surprise bagi saya dan teman-teman yang mengikuti video, juga kita tidak interes untuk melihat bagaimana perusahaan ini dengan cepat mencetak laba. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang mencoba menghitung valuasinya, yaitu PBV, PER, atau mungkin mencoba menghitung dengan discounted cash flow, jujur ini tidak masuk ke dalam konsep valuasi tersebut. Oleh karena itu, ini bukan merupakan fokus perhatian saya. Saya hanya akan lebih fokus kepada menjaga dengan janji-janji dari manajemen buka untuk dapat kita buktikan apakah manajemennya tersebut kompeten atau tidak. Oke, kita kembali lagi. Jadi dari segi pendapatan, buka miss sebesar 12% dari janji yang sebesar 50%. Tetapi yang menarik dapat dilihat oleh teman-teman adalah mitra. Mitra ini adalah program O2O-nya buka, online to offline-nya buka. Secara year on year, dia tumbuh sebesar 284,52%. Ini cukup wow ya. Ini benar-benar signifikan. Ini berarti saya melihat bahwa manajemen buka benar-benar fokus ke pengembangan O2O-nya sesuai dengan pabrik eksposnya. Kita melihat dari sisi e-commerce, secara tahunan malah mengalami penurunan. Jadi antara tahun 2020 dengan tahun 2021, malah buka mengalami penurunan pendapatan. Oke, mari kita breakdown dari pendapatannya buka itu sendiri. Kalau kita breakdown dari pendapatan netonya buka, buka pada kuartal pertama ini mengalami kenaikan secara year on year sebesar 85,9%. Ini sangat wow. Kemudian dari sisi perkuartalan, buka mengalami pertumbuhan pendapatan neto sebesar 51,11%. Bila dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021, di mana buka hanya tumbuh sebesar 5%. Jadi ini cukup mencengangkan ya. Dan bukan mencengangkan saja, saya rasa buka memang sudah mulai memenuhi janjinya, hanya akan tetapi agak sedikit mundur di tahun kedua. Kemudian yang saya highlight lagi berikutnya adalah pertumbuhan pendapatan dari mitra O2O, online to offline, buka tumbuh secara signifikan secara year on year sebesar 226,84% bila dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021. Tetapi kalau kita bandingkan secara kuartalan antara pendapatan kuartal 4 2021 dan pendapatan kuartal 1 2022, buka mengalami penurunan 38%. Yang menarik dari sisi marketplace, buka malah mengalami kenaikan baik secara year on year dan queue on queue, secara kuartal on quarter. Kemudian pendapatan lainnya yang dari buka adalah pengadaan buka, dia mengalami kenaikan sebesar year on year, sebesar 52,0%, dan selebihnya yang saya kasih warna dasar merah adalah mereka turun pendapatannya dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Jadi terlihat pendapatan di atas 100%, terlihat pendapatan 100%, itu adalah terjadi pada tahun kedua. taruh kalau bila kita lihat, terlihat pendapatan di atas 100% itu akan terjadi di tahun kedua, setelah IPO, di mana, ini yang merupakan pendapatan di atas 100%, karena secara year on year saja, dia sudah dilakukan 85%. Pendapatan di atas 100% terjadi di tahun kedua, setelah IPO, di mana managemen buka sesuai dengan public expose-nya, yakni fokus kepada online to offline, yaitu mitra O2O. Di sini kita melihat komposisi mitra O2O, pendapatannya memberikan kontribusi sebesar 60% plus. Jadi memang public expose yang diberikan oleh managemennya, sekarang mulai menunjukkan realitanya, tetapi agak mundur mungkin sekitar 6 bulan dari target yang sudah diberikan, yaitu pada tahun 2021. Oke. Ini yang heboh, mungkin lagi banyak dibahas orang-orang, teman-teman YouTuber, atau teman-teman analis di grup WhatsApp, WhatsApp atau di grup Telegram, karena saya juga ikut memperhatikan, sebenarnya yang saya jelaskan, ini sangat no surprise bagi saya, karena kita sudah mengetahuinya, dan itu semua beredar pada berita-berita umum kok, jadi teman-teman juga dapat mengeceknya. Nah, laba rugi yang dihasilkan oleh Bukalapak itu adalah berasal dari ini, komponen-komponennya. Nah, yang lain-lain kecil, mungkin saya langsung halet ke yang terbesar, yang sebesar 14 triliun. Ini adalah investasi pada saham tercatat di bursa, seperti yang kita ketahui, Bukalapak masuk ke dalam sebagai pembagian saham dari Digital Bank Group Mega Corporation, yaitu BBHI, atau sekarang namanya adalah AloBank. Ini saya beri cantang juga. Nah, komentari saya adalah, laba Bukalapak pada laporan portal pertama tahun 2022 bukan merupakan fokus dari saya, meskipun sudah terestimasi pada video dengan judul mau cuan beggar dari Buka. Nah, dikarenakan kenapa ini bukan fokus dari saya, karena ini bukan merupakan laba operasi. Jadi teman-teman juga seharusnya nggak usah terlalu heran ya, karena ada juga sebuah saham yang naik terus dari level 200 sampai dengan level 3.500, kalau teman-teman masih ingat, ada namanya DMMX, saham DMMX, dia juga mencetak laba yang besar berasal dari investasi. Nah, lebih lucunya lagi, investasinya itu dari kepada investasi pada grup terafiliasi. Bagi saya, Buka bagus, karena dia tidak investasi kepada grupnya sendiri, yaitu AloBank. Oke, view tambahan dari saya, kalau banyak yang menilai ini adalah tidak bagus, tetapi saya bukan menilai profitnya, tetapi saya menilai dari ekosistem yang didapatkan oleh Buka, karena Buka akan masuk ke dalam ekosistemnya megakorporasi. Jadi teman-teman tahu ya, di dalam megakorp itu kan ada Transmart, ada banyak ya, nanti teman-teman mungkin bisa ngecek semua sendiri. Jadi ini bagus bagi Buka, karena Buka akan mulai masuk ke dalam sistem atau ekosistemnya Transcorp, atau megakorp. Jadi ini memang yang harus dicari oleh perusahaan-perusahaan new economy, atau perusahaan-perusahaan e-commerce. Karena mereka itu tumbuh pendapatannya adalah dengan bekerjasama. Berbeda dengan konsep perusahaan-perusahaan konvensional, di mana apabila mereka bisa menguasai dari hulu sampai hilir, mereka akan menjaga pendapatannya, tetapi untuk e-commerce mereka harus gerak cepat, menambah pendapatannya dengan cara bekerjasama, dan kalau perlu mereka melakukan akuisisi. ini adalah yang dilakukan oleh Bukalapak. Jadi view saya, saya tidak melihat mengenai laba rugi usahanya, atau laba usahanya yang didapat dari investasi pada alobank, tetapi saya lebih melihat kepada ekosistem yang didapatkan oleh Buka itu sendiri. Hanya sayangnya, Buka masih belum melakukan akuisisi terhadap perusahaan logistik. Ini menurut hemat saya, akan lebih baik dilakukan, akan lebih baik menambah revenue untuk ada Buka, bila Buka berhasil mengakusi perusahaan logistik sendiri. Jadi seperti kita ketahuin, kalau Gotoh sudah ada Gojeknya, dan kalau Shopee sudah ada Shopee Foodnya untuk mengantar. Jadi saya rasa, itu yang harus mungkin dipertimbangkan oleh manajemen Buka. Oke, berikutnya, dengan berbagai hasil analisa yang sudah kami sajikan, sebenarnya tadi saya janjikan untuk membahas COGS, tetapi setelah saya teliti, teman-teman juga boleh meneliti kembali, COGS atau HPP dari Bukalapak yang tinggi, jadi kita harus memahami bahwa Bukalapak ini adalah bukan produsen, dia tidak punya pusat manufaktur. Kenapa COGS-nya menjadi tinggi? Karena dia itu hanya menjadi perantara. Oke, jadi itu yang menyebabkan dia tinggi, COGS-nya. Dia benar-benar hanya sebagai perantara. Buka itu tidak mempunyai, Buka tidak mempunyai produksi sendiri atau perusahaan manufaktur sendiri. Nah, oleh karena langkah baiknya, apabila Buka berhasil mengakusisi perusahaan logistik, maka Buka akan bisa mempunyai revenue service sendiri yang bisa divalue cukup besar. Tapi ini hanya sebuah masukan untuk perusahaan Buka. Oke, dengan hasil Buka pada kuartal pertama tahun 2022, maka saya tetap pada Buka Intrinsic Valuation yang saya sajikan pada 5 Maret 2022, atau pada video Mau Cuan Begar dari Buka. Jadi, pada level 350 dengan estimasi fiscal year 2021, Buka diperdagangkan pada 1x EV per GMV. Jadi, kita melakukan pendekatannya memakai EV per GMV, yaitu Enterprise Value per Gross Merchandise Value. Saya tidak melakukan pendekatan memakai TPV seperti guideline dari manajemen Buka, tetapi saya lebih memakai pendekatan Enterprise Value per Gross Merchandise Value, di mana saya mengestimasi margin of safety Buka berada pada level 250 sampai dengan 300. Berdasarkan hasil kuartal pertama 2022, di mana mulai inline dengan target management, sebenarnya kami masih menghitung ulang EV per GMV targetnya, oleh karena itu, kami tetap memaintain view kami untuk estimasi target price buka pada 1,5x EV per GMV berdasarkan fiscal year 2021, di mana target price buka berada pada level IDR 510. sehingga estimasi return Buka per 28 April masih tersisa sekitar upside sebesar 33,50%. Oke, jadi kami tetap memaintain target buy pada level 510 berdasarkan fiscal year 2021. ini estimasi margin of safety Buka diberikan pada Desember 2021, berikut saya berikan screenshotnya, Desember 3, 2021, saya sudah memberikan bottom target price Buka yaitu pada 250, di mana kita ketahuin bottom buka dicatat pada 258, hanya berbeda 8 poin dari target bottoming saya. Oke, sekarang seperti biasa, fundamental itu harus bisa bertemu dengan target price. Di sini saya akan sedikit memberikan kepada teman-teman mengenai target price dari menggunakan Fibonacci yang saya sajikan pada 22 April 2022. Nanti link video saya berikan di atas. Buka jelas sudah berhasil melewati retracement levelnya yaitu pada 352. Sehingga, bila sudah retracement level diselesaikan pada 352, maka level target Buka berikutnya ada pada 522. Ini bisa dianggap target Wave 3-nya Buka yaitu pada level 522. Agak mendekati dengan target fundamental saya yaitu di 510. Oke, jadi bila teman-teman ada pertanyaan atau ada komen, silakan teman-teman memberikan komentar pada kolom komentar di bawah ini. Kemudian disclaimer informasi oleh saya. Saya mempunyai posisi pada saham Buka, tetapi saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh hal layak umum melalui situs emiten masing-masing. Di mana video ini sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli. Target price yang kami berikan adalah merupakan interpretasi saya akan data-data publik yang ada. Jadi, terserah kepada teman-teman, apakah teman-teman juga melihat apa yang saya lihat. Dan terima kasih ya telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan atau cuan lebih dari saham Buka. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Salam ide investasi. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Selamat menonton!